Siti kerja di Bintu baru setahun? Baru setahun Awal ke Jakarta gimana? Pertama-tama Kerja emang kerja Tahun berapa? Tahun 2014 sudah kerja Oh di Jakarta? Di mana? Kalau pertama-tama ya waktu pertama saya kerja Setelah berapa lama kemudian Pernah jualan pedagang kaki lima Pernah jadi pedagang kaki lima? Kenapa dari warteg ke pedagang kaki lima? Kalau di warteg ibaratnya lebih capek Apalagi gajinya nggak seberapa Tapi kalau buka usaha sendiri kan enak Itu emang waktu jadi warteg gajinya berapa? Dulu zaman dulu banget 250 ribu Sebulan? Cukup nggak untuk kehidupan sehari-hari? Ya Alhamdulillah ya Kalau berarti sehidupan sehari-hari Mak Mau Seperti apa pun kita harus Kita harus bersyukur Kehasilan sehari-hari Kehasilan seberapa pun kita harus bersyukur Kehidupanku Banyak Belik-belik kotak roda itu selalu besar Ada yang bawah Ada yang tengah Ada yang jatah juga Ya kan Saya suka pengalaman jalan usaha Berawal dari modal 200 ribu sampai bisa mendapatkan per hari kebun dan kebun dan kebun dan kebun dan kebun. Ada apa alamat pimpin warung bundan? Ada Ada Sekarang tutup berarti? Hah? Sekarang tutup Tutup Karena apa? Karena semenjang Semenjang Berarti karena Siti itu pedagang kelima Ada pelebaran jalan Jadi Siti harus pindah dari tempatnya Sementara pindah itu harus bayar lebih mahal Nah itu Jadi Siti gak mampu Gak mampu Terus setelah itu Setelah kena penggusuran jalan itu Siti kemana? Siti pindah kemana? Setelah itu Ya gak ada rencana Jadi kita memutuskan untuk kerja Berawal masuk ke jelasan Karena tujuan kita pengen kerja jadi baby sister Oh Kenapa jadi pengen? Setelah kita kerja berawal kita putus kerja disitu Kita kerja di daerah pasangan ini Kita kerja sama orang itu Yang namanya Yang namanya ibu Gak apa-apa Yang namanya ibu Ibu Aku kerja disitu Hampir 4 tahun Jadi Berawal kerja disitu Dari Orok Dari Orok Sampai 4 tahun Saya kerja disitu Jadi karena anaknya udah gede Jadi Siti tidak kerja lagi Gak kerja lagi Karena ibunya pindah ke Semarang Semarang Baik banget orang itu Baik banget Menerima kekurangan aku Oh iya? Iya Makanya alhamdulillah Lo pernah dimarahin? Gak pernah dimarahin? Gak pernah sama sekali Makanya alhamdulillah Saya terakhir berada disitu Di Berapa bulan kemudian Saya pindah Ke Bang Bily Kenapa pindah ke Bang Bily? Kok tiba-tiba tahu sih Siapa Bang Bily? Berawal dari ibu cita-cita tak Membantunya ibu cita Komunikasi sama Ompeng Setelah itu Berapa hari kemudian Dua hari Saya suruh kesini Untuk memperkenalkan sama Bang Bily Setelah Bang Bily Bicara Ya bikin-bikin begini Alhamdulillah Dua hari kemudian Suruh masuk kerja Alhamdulillah Katanya untuk pergobakan dulu Kami bisa masuk? Enggak Bisa Kerja? Enggak Bisa Apapun Bisa Kalau ada permasalahan kita Di antara kita Aduh kamu baik-baik Jadi alhamdulillah Sampai saat ini Mau minta satu tahun Menerima kekurangan aku Keluarga Selanjutnya Baik-baik Kalau situ tuh Narinya kenamanan Berapapun Gaji kecil Atau besar Yang penting Nari kenamanan Aduh Nari orang Yang bener-bener Jalan menakitkan Perasaan terus Kalau orang Menakitkan Perasaan kita terus Sampai kapanpun Juga gak bakalan Mau Bertahan Jadi kita itu mau nari tempat yang lebih Naman Yang matikan yang bener-bener baik Udah berapa lama total dikerja di bank bilik? Jalan Nanti bulankan 10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan Sempet pulang gak mudiknya? Eh? Sempet mudik gak? Sempet banget Hmm? Udah pernah mudik? Alhamdulillah udah Pas sebelum puasa mudik ke kampung Indramayu Oh gitu Nengok anak Oh Siti udah punya anak Berapa tahun Siti? Ehm.. Maksudnya Anak Anaknya 7 tahun 7 tahun Udah sekolah? Udah Kelas 2 SD Jadi Siti tuh Jadi tulang punggung keluarga? Iya Tulang itu kalo kepentingan untuk anak Gak aja Tapi kalo kekeluarga itu jarang Anaknya cewe cowok? Cowok Siapa namanya? Rahmadhan Hangen gak sama rahmadhan? Uh kangen Siapa hari saya telepon Apa yang Yang kamu kangenin dari ramadhan apa? Pengen bahagia yang anak Pengen bahagia yang anak Apapun anak muka Aku harus dikasih Satu Apalagi dia kan orang anak pertama Aku kan pernah rumah tangga 2 kali ya Gagal Itu dalam 2 orang aku kan gagal Tapi Alhamdulillah Karena kita tujuan gitu kan Ehm.. Betulnya saya pernah anak Jadi kita tuh Ehm.. Harus kerja itu Untuk memperjuangkan anak kita Jadi apa-apa Ehm.. Seolah-olah Anak kita Ehm.. Ibaratnya anak Pertama ya Anak pertama kita gitu kan Ehm.. 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 Tapi kita kan udah pisah Ehm.. 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 Ya Allah, pertama kali ketemu kita pulang. Alhamdulillah ada ke titik dari Abang ya, setiap hari bolak-balik. Pertama kali ketemu awal-awalnya dia sakit. Aku nangis dong. Tiba-tiba, Mas Ramba itu Mama Nung gitu. Kalau panggilan saya kan Mama Nung, orang-orang kamu juga pada tahu kali ya, panggil saya Mama Nung. Mas Ramba itu Mama, itu Mama kamu. Awalnya biasa aja. Nah mungkin karena udah lama 4 tahun sih, jadi dia agak sedikit lupa kali ya. Nah nggak lama kemudian, baru berapa jam kemudian, dia langsung nangis. Aku pun ikut nangis, karena mungkin daratnya ngalir kali ya. Jadi dia langsung nangis. Nah setelah itu, nggak lama. Ini Mama Nung. Ini Mama Nung. Bisikin ke telinga. Mama aku mau ikut ke Mama gitu. Itu kata dia. Nah nggak lama kemudian, Mama, Sekali-kali bahagiain Mas Ramba dong gitu kan. Nah aku langsung gitu. Halo mau kemana? Kemal. Nah setelah itu dia langsung kan. Jajok ke mal, mainan apapun. Mak kita ini, Mak kita itu. Akhirnya kita langsung kasih tuh belanja-belanja, sekian-sekian. Abis, sejuta lebih. Ya langsung bisikin ke telinga. Mak seterusnya ya, bahagiain Mas Rama selagi, selagi Mama bisa ada untuk Mas Rama, nanti Mama bakal, Mas Rama bakalan bahagiain Mama di saat Mama masa tua nanti. Itu umur Mak baru tujuh tahun. Kenapa dia bisa memikirkan seperti itu? Pertama saya vlog. Yang kedua itu. Eh pertama yang tentang. Coba tanya sama Patian, sama eh Cimor, sama Patian. Dia ngegur. Mak, jangan pakai celana pendek dong. Harus pakai celana panjang, kalau bisa. Dia masih kecil loh, umur tujuh tahun. Kok bisa dia ngarangin kita? Seharusnya kan orang tua yang ngarangin ke anak, Mak. Halo, Mak, Pak. Sayang banget buat dia sama anak, ya? Sayang banget sama anak. Eh, sayang banget sama anak sama saya. Sumpah, saya selama kerja di sini. Terus syukur banget, apapun ya anak kita mau kesanthean semua. Gak pernah kekurangan. Berarti sebelumnya sempat gak? Sebelum-sebelumnya kekurangan. Sempat. Sampai anak nangis, nangis minta sesuatu gak dikasih. Iya. Sedih gak kalau dikasih? Eh, sedih banget. Iya, kalau diceritain, kalau diceritain masa lalu. Emang sesudah? Lebih sedih lagi. Sesudah apa masa lalu tuh? Ya, jangan diceritain lah. Cukup kita yang paling. Cukup kita sama yang jatah yang paling. Video call dong, sama anak dong. Video call sama anak dong. Video call sama anak. Kok sama anak lagi sekolah? Emang gak di sekolah? Sekolah. Kok dia buka sekolah? Sekolah SD, terus haji, tutup. Iya, kalau tangan sama orang tua. Iya, tapas di WA dulu. Pak tepukan suara tuh. Mama, lagi sibuk gak? Nah, saya langsung ngomong. Sibuk? Oh, yaudah. Mama kerja-nati hati ya. Nah, gak lama kemudian. Nah, saya langsung pesen suara kembali dong. Mas, lagi ngapain? Lagi main game? Boleh gak mama telpon? Boleh, mak. Dia langsung terpeh tuh. Dia langsung nanya, Mama, ngomong dong. Kadangnya kecapean banget tuh. Mukanya. Nah, aku langsung SS dong. Mama, ngomong dong. Biar ada semangatnya sedikit gitu. Iya, gitu. Iya, gimana? Iya. Lucu banget. Pemikirannya udah dewasa ya? Hah? Pemikirannya dewasa. Tuh, dewasa banget. Kayak malah ayahnya bakalah sama anak. Tuh, dewasa banget. Pokoknya, dia bilang, Mama kalau kerja, jati. Terus juga jangan terlalu disponsir banget. Jaga kesehatan. Mas Rama pengen sesuatu apapun yang mama kasih. Kalau nggak ada, jangan terlalu dipasangkan. Udah. Nanti, insya Allah ke PKP dah. Kalau lebih berus, sekolah ngetandah. Aku bakal ngomongin dong. Karena saya yang kamu kerama di sini. Kalau Rama nonton. Rama nonton. Pertama kali dia nonton itu tetap ke pasar. Mama lucu banget cem ngomongin. Dia langsung cendum-cendum. Nah, sore. Nah, ada vlog lagi nggak? Akhirnya aja mungkin ada. Tapi petang masak masak sama orang Korea. Masak apa? Masak Korea. Gitu. Kan mama biasa ngemasak kampung nggak? Masak Korea. Lihat aja nanti ya. Akhirnya aja. Nggak tahu nih. Udah nonton apa belum, nah. Ya, mah selalu. Lihat. Nah, coba ngomong sesuatu buat Rama. Ngomongin. Sampaiin sayang kamu berama. Halo, Mas Rama. Ini Mama ya. Jangan lupa nonton ya. Mas Rama jaga kesehatan. Sekolah yang pintar. Jangan nakal. Rancin-racin beribadah ya. Saling berbagi ya, Mas Rama ya. Pokoknya, insya Allah. Kalau dapet izin dari bos mama, nanti mama pulang lagi ya. Muzika. Alpacru jati MILLIK Eden keindahnya untuk selesai. Muzika. 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 Terima kasih.